Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini kita akan belajar Cara mencari hambatan pengganti Dari sebuah rangkaian yang rumit Atau rangkaian yang memiliki banyak hambatan Kalau ada sebuah rangkaian seri Atau rangkaian paralel Maka tentu cara menghitung hambatan penggantinya Itu tidaklah terlalu sulit Namun ketika ada sebuah rangkaian Yang memiliki banyak hambatan Maka ini diperlukan sebuah Analisis yang lebih mendalam Oke Lalu saja kita mulai Disini saya sudah menggambarkan Sebuah rangkaian yang akan kita Cari atau kita akan hitung Hambatan totalnya Atau hambatan penggantinya Disini ada sebuah rangkaian yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resistor Kalau kita ingin mencari dengan menggunakan Alat ukur atau ohmmeter Maka kita tinggal Koneksikan kedua kutub ohmmeter Di kutub A dan B Tinggal pasang Maka akan terbaca di ohmmeter Tetapi Kalau kita ingin mencari secara matematis Maka kita butuh analisis Yang lebih jauh Nah disini kita lihat Bahwa kita bisa analisis Satu per satu rangkaian ini Disini kita lihat Dis sebelah kanan ini Disini ada tiga resistor Satu, dua, tiga Ketiga resistor ini Semua resistor yang ada ini Memiliki nilai hambatan yang sama Yaitu kita misalkan R Nah ketiga resistor ini Dia tersusun secara seri Secara seri Sehingga kita bisa cari hambatan penggantinya Untuk ketiga resistor ini Bagaimana di bersamaan yang kita sudah buktikan Di video sebelumnya Nah disini saya misalkan R1 ya Sama dengan R tambah R Tambah R ya Ketiga resistor ini Sehingga R1 sama dengan 3 R Nah Sehingga Untuk ketiga resistor yang kita sudah cari Hambatan penggantinya Bisa kita ubah menjadi Satu hambatan saja ya Yaitu hambatan penggantinya Nah disini Menjadi seperti ini Disini R1 ya Yaitu nilainya 3 R Kemudian kita bisa lihat juga Antara R1 dan R yang ini ya Kedua hambatan ini Tersusun secara paralel ya Yang ini dan ini Nah sehingga kita bisa cari lagi Hambatan penggantinya Dan menggunakan persamaan yang kita sudah buktikan Di video sebelumnya Yaitu saya misalkan R2 ya R2 sama dengan Hambatan penggantinya Yaitu R2 ini adalah hambatan pengganti Antara R1 dan R ya Disini R1 kali R Per R1 tambah R ya Nah ini R1 nya yaitu 3 R Kali R Per 3 R tambah R Ya ini menjadi 3 R kuadrat Per 4 R Nah R yang saya menghilangkan Yang ada tinggal 3 per 4 R ya Nah ini nilai untuk R2 Nah sehingga Kedua hambatan ini Bisa kita ganti menjadi Satu hambatan lagi ya Yaitu hambatan penggantinya Yaitu R2 Sehingga saya bisa ganti Ini menjadi R2 Ini menjadi R2 Nilainya 3 per 4 R ya Nah seperti itu Ya disampus dulu Kemudian Kemudian seperti tadi juga Ketiga resistor yang ini Juga tersun secara seri Sehingga kita bisa cari lagi Hambatan penggantinya Untuk ketiga resistor ini Saya misalkan R3 ya R3 ya Seperti itu Atau 3 per 4 R Tambah Nah disini untuk Sama penyebutnya Saya bisa ganti menjadi 8 per 4 R ya Karena 8 bagi 4 juga 2 Agar sama penyebutnya Sehingga bisa Dijumlakan Sehingga R3 Sama dengan 11 per 4 R Ya seperti itu Nah sehingga R3 ini adalah Hambatan pengganti Untuk ketiga resistor ini Sehingga bisa ganti Kita ganti lagi rangkaiannya Dengan menggunakan Hambatan pengganti R3 Menjadi Seperti ini Disini R3 ya Sama dengan 11 per 4 R Ya Nah kemudian Sama seperti tadi lagi Nah disini ada Dua resistor yang tersusun juga Secara paralel ya Yaitu antara R3 dan R Nah sehingga Bisa kita cari lagi Hambatan pengganti antara R3 dan R Saya misalkan R4 ya Sama dengan R3 kali R Per R3 Tambah R Nah Persamaan ini kita sudah Buktikan ya Untuk mencari Hambatan pengganti Pada rangkaian yang tersusun Komponennya tersusun Secara paralel Nah ini menjadi 11 per 4 R Kali R Per 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 11 per 4 R Tambah R ya Seperti itu Ini menjadi 11 per 4 R kuadrat Per dengan Nah disini saya bisa ganti 11 per 4 R Tambah R1 R disini saya bisa ganti 4 per 4 R ya Supaya sama penyebutnya Nah sehingga menjadi R4 Sama dengan 11 per 4 R kuadrat Ya Per 15 per 4 R Yang 4 yang saya menilangkan Yang ada tinggal 11 per 15 R ya Nah ini adalah nilai R4 nya Atau hambatan pengganti Antara R3 dan R Nah sehingga Saya bisa ganti lagi rangkaiannya Dengan memasang R4 ini Yang nilainya 11 per 15 R Yaitu Menjadi Seperti ini ya Ini adalah R Empatnya Yaitu 11 per 15 R Seperti itu ya Oke Nah sekarang Rangkaian yang terakhir Jadinya seperti ini Maka dengan begini Kita bisa lebih mudah juga Menentukan hambatan penggantinya Nah disini saya misalkan R totalnya Yaitu hambatan Pengganti dari keseluruhan Hambatan yang ada tadi Atau ini merupakan nilai Hambatan totalnya ya Untuk rangkaian tadi Secara keseluruhan Nah disini karena rangkaiannya seri Maka tentu rumusnya R4 Tambah R Tambah R ya Karena ketiga komponen ini Ketiga restor ini Tersesun secara Seri Sehingga persamaannya seperti ini Ini menjadi 11 per 15 R Tambah 2 R Seperti itu ya Ini menjadi 11 per 15 R Tambah Nah disini 2 saya bisa ganti 30 Per 15 R ya Karena 30 bagi 15 itu 2 Nah seperti ini Agar bisa diselesaikan Karena penyebutnya sudah sama Nah disini menjadi 41 per 15 R Ini adalah Hambatan total dari Rangkaian tadi ya Kalau misalnya R nya adalah 20 ohm Maka tinggal dikali saja 40 kali 20 bagi 15 Ya saya kira cukup sekian yang dapat saya share pada kesempatan ini Silahkan like dan subscribe channel ini Karena dengan like dan subscribe channel ini Teman-teman telah membantu perkembangan dari channel ini Ya saya kira cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton